Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel emak Saufa Alhamdulillah di kesempatan kali ini Mak Saufa mau sharing kegiatan emak di hari ini Jadi pagi ini emak tuh keagen Karena ada beberapa perbumbuan yang udah habis Dan ini dia tadi belanjaan emak Emak beli saus untuk panggangan atau saus barbecue Ini tuh satu bungkus harganya di 12 ribu rupiah Untuk mereknya ini tuh merek Mr. Lewis ya Selanjutnya mak juga beli sampo rencengan atau sampo sasetan Ini tuh sampo rejoice Jadi emak Saufa beli satu renceng ini harganya di 10 ribu rupiah Selanjutnya emak juga beli sabun mandi merek gift Ini tuh satu kotaknya harganya 3 ribuan Terus emak beli 3 harganya 9 ribu rupiah Tak lupa emak juga beli penyedap Nah untuk penyedap ini emak beli merek sedap Untuk satu renceng ini harganya 5 ribu Tapi ini lagi ada bonusan ya bunda ya Jadi gak tau deh ini pokoknya isinya itu jadi lebih banyak gitu ya Gak lupa emak juga beli kecap Satu bungkus Untuk kecapnya itu kecap sedap Ini tuh di ukuran tanggung sedang gini ya Harganya di 9 ribu rupiah Alhamdulillah jadi total untuk belanjaan Di agen untuk hari ini itu 45 ribu rupiah Nah sebenarnya emak tadi tuh mau cari Mayonnaise karena emak tuh mau bikin salad gitu ya Tapi ternyata di sekitar emak ini Untuk mayonnaise nya lagi gak ada Atau lagi pada kosong gitu Jadinya yaudah ya Yang ada aja Jadi next aja belanja lagi Selanjutnya ini tuh alhamdulillah Emak tuh masih ada setok untuk Ini ya tepung beras Sama masih ada sedikit kacang Jadi hari ini emak mau bikin Cemilan peyek untuk anak-anak Nah bunda-bunda siapa nih yang suka peyek juga Keriuk-keriuk ya Bikin suasana jadi makin rame gitu Jadi kalau kata ibunya emak Bikin peyek itu adalah apa ya Masakan yang mengetes kesabaran ya Mulai dari ngirisin kacangnya Terus ngadoninnya Terus ngegorengnya satu persatu Kayak gitu ya Jadi bener-bener bisa Mengetes kesabaran kita Nah dimulai di kacang ya Jadi kacangnya ini mau emak iris-iris dulu Jadi kacangnya ini Kenapa harus diiris-iris Supaya dia itu cepat mateng ya Nanti kalau digoreng Karena kalau geluntungan gitu Nanti dia itu bisa jadi mateng Tapi bisa jadi juga masih mentah gitu ya Jadi rasanya jadi kurang enak gitu loh bunda Nah ini diiris-iris satu persatu Sebenarnya sih bisa aja di chopper ya Tapi emak belum pernah nyobain sih Yang untuk kacangnya di chopper gitu Belum pernah karena Ya setau emak Kalau bikin peyek itu ya diiris-iris kayak gini Untuk satu kacangnya itu bisa jadi Tiga, empat, atau lima Untuk bumbu disini Emak memakai bawang putih Terus ada kunyit Nah seharusnya itu ada Bawang putih, kunyit, kemiri, dan juga ketumbar Tapi karena kemiri dan ketumbarnya Emak lupa dan gak ada di rumah Jadi yang ada aja ya Disini emak ulek Nah supaya bumbunya ini halus Disini emak tambahkan garam Jadi habis itu diulek Biar benar-benar halus gitu ya Nanti itu bisa jadi campuran Untuk tepung berasnya Nah supaya hasilnya lebih keriuk Disini emak memakai Satu buah telur Bisa aja sih teman-teman Mau pakai santan atau tidak ya Jadi kalau emak ini versinya Hanya pakai telur aja Gak pakai santan Nah kalau pakai santan Bisa jadi nanti rasanya lebih gurih gitu ya Warnanya juga bisa jadi lebih Apa ya Coklatnya itu lebih coklat-coklat merata gitu Pokoknya disesuaikan Atau dikembalikan ke selera masing-masing aja ya Nah kalau emak sahufa Untuk resep peyek kali ini tuh seperti ini Jadi untuk bumbunya tadi setelah dihaluskan Terus gak lupa untuk daun jeruknya Daun jeruknya ini tuh mau emak buangin dulu Untuk tengah-tengahnya ya Setelah itu emak iris-iris Kecil-kecil gitu ya Nanti untuk taburan Supaya peyeknya itu jadi Ada aroma-aroma daun jeruk gitu Dan apa kabarnya bunda-bunda semua Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT Bunda-bunda semua Semoga senantiasa Dilancarkan lejekinya Dan juga dimudahkan segala urusannya Nah untuk bunda-bunda semua Terima kasih yang selalu mendukung channel emak sahufa Terima kasih banyak Untuk teman-teman yang selalu mendukung channel emak Emak ucapkan banyak terima kasih Dan untuk yang baru bergabung Emak ucapkan selamat datang Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe-nya Terima kasih Nah setelah persiapannya udah selesai Lanjut emak ini mau ngadon ya Jadi adonannya ini emak cuma pake tepung beras aja Untuk tepung beras ini ukurannya 1 per 4 aja ya Jadi emak ngambil beberapa bagian aja Terus selanjutnya Ditambahkan daun jeruk Terus ditambahkan juga Dengan bumbu yang tadi udah emak ulekin Nah untuk bumbunya ini Sengaja diulek Supaya hasilnya itu lebih lembut gitu ya bunda ya Karena kalau di blender tuh Kadang masih ada gerindil-gerindilnya Nanti tuh Kalau digoreng gitu Nanti kan ini ya Kayak nongol-nongol gitu loh bunda Nah selanjutnya Untuk bumbu-umbu ini Tinggal dijadikan 1 gitu aja Dimasukkan satu per satu Dan untuk takaran air Ini tuh bisa menyesuaikan aja ya Kalau kita pengen yang agak tebel ya Bisa adonannya agak kental Tapi kalau kita maunya yang tipis-tipis Ya udah agak enceran gitu ya Pokoknya kembali lagi Disesuaikan dengan selera Kalau emak itu Untuk nuangin air tuh sedikit demi sedikit aja Sambil disesuaikan sama ini ya Keenceran tingkat keencerannya Jadi sedikit demi sedikit aja Biar enggak Kalau kebanyakan kan nanti Malah nambah tepung lagi gitu kan Nah jadi hari ini tuh Adalah hari pertama Anak-anak masuk sekolah gitu ya bunda ya Untuk si kakak tantri Dan biasanya kalau hari pertama itu Ada namanya MPLS Atau masa pengenalan lingkungan sekolah gitu ya Jadi sekolahnya tuh belum full gitu ya Belum ini Jadi mereka itu pada pulang pagi gitu ya bunda Jadi enggak terasa banget Padahal mereka itu udah liburan Dua minggu di rumah ya Nah jadi kembali lagi lah kita Emak-emak Pada kodratnya Yaitu Mengantar jemput anak sekolah lagi Biasanya kan santai-santai gitu ya Agak nyantai Tapi sebenarnya Kalau emak sendiri sih Senangan mereka sekolah gitu ya Karena kalau di rumah itu Suka bingung gitu bunda Bingungnya itu gelimbang-gelimbung Kalau enggak main Main HP kayak gitu kan Jadi Kadang kalau sekolah itu kan Lebih Kayak lebih bermanfaat gitu aja Terus Mungkin karena emak gini ya Lebih rungsing gitu ya Mereka tuh minta jajan Terus apa baik Pokoknya Enggak ada berhentinya gitu ya Jadi Kalau anak-anak sekolah gini tuh Kayak lebih teratur gitu Jadi Bangunnya lebih pagi Terus Siang mereka pulang gitu Terus capek Pasti tidur Jadi Kayak Enak aja gitu loh Ngaturnya gitu Bunda-bunda gimana nih Bisa sharing ya Gimana hari pertama Nganterin anak-anak sekolah Nah bisa jadi Ada yang bunda-bunda yang anaknya Baru sekolah TK Atau baru kelas 1 SD Atau bahkan Nganterin anaknya SMP Atau SMA Mudah-mudahan Anak-anaknya senantiasa Jadi anak yang soleh-soleha Pandai Dunia akhirat Pokoknya bisa mengharumkan Nama baik Orang tua Keluarga Nusadu mengsa Dan juga agama Masya Allah Nah ini lanjut aja ya Ini emak Mau ngegoreng Untuk peyek yang tadi Udah emak adonin Jadi ya Seperti ini Emak memakai Untuk wajannya itu Wajan yang melengkung Supaya peyeknya itu Jadinya ya bisa Beleber gitu loh Maksudnya ya Ya udah Setelah itu Adonan tadi Diambil 1 sendok Terus tinggal dikasih Untuk kacang yang udah Diiris-iris Dan dituangkan Nah bunda-bunda Yang suka makan peyek juga Itu bisa banget ya Nyobain resep ini Karena hasilnya itu Menurut emak sih Kerenyes Renyah Terus Lebih ringan Lebih mudah Dan Enaknya itu bisa Kita atur gitu ya Maksudnya Mau dibikin gurih Atau dibikin Seperti apa gitu ya Jadi dari bumbunya Dari penyedapnya juga Mau dibikin Rasanya seperti apa Itu Kayak Bisa banget gitu loh Nah untuk Yang emak bikin ini Emak tadi udah coba ya Jadi enak banget Kerenyes Rasanya juga gurih Nah selanjutnya Untuk Setelah dituang-tuang Satu persatu Setelah itu Tinggal ditunggu aja Sampai warnanya Kuning kecoklatan Nah disini Emak memakai Untuk apinya itu Api yang sedang aja Jangan terlalu gede Karena ini tuh Kita juga nungguin Si kacangnya mateng juga ya Jadi kalau kita Terlalu cepat mateng juga Nanti tuh hasilnya Si kacangnya itu Kadang masih mentah Nah kalau ada peyek Jadi inget sama pecel ya Bunda-bunda ya Hmm Mak Saufa jadi apa baik ya Pengennya ya Tadinya minta peyek Udah bikin peyek Sekarang Ingat sama pecel ya Memang Memang kalau peyek itu Identik banget sama pecel Mak jadi ngebayangin Kalau Ada kulupan Ada Sambal pecel Terus ada nasinya Yang kedul-kedul gitu ya Kedul-kedul itu Kayak anget Terus ada Uapnya gitu loh bunda Terus disiram Pakai Sambal kacang Itu Untuk sayuran-sayurannya Dan dikasih peyek Masya Allah Tabarok Allah Enak banget Pastinya ya Nah seperti itu ya Di video Cara membuatnya Jadi satu persatu Seperti itu Terus apabila Kita Menginginkan Isian yang lain Bisa banget ya bunda ya Mau dikasih teri Mau dikasih Ebi atau Rebon Atau Mau dikasih Kacang hijau Terus Apalagi ya isiannya Pokoknya bisa banget ya Bahkan Untuk dijual pun bisa Nah Kalau di tempat emak gini Untuk takaran peyek itu Isi tiga Harganya Dua ribuan Itu tuh biasanya Di warung-warung gitu ya Kita bisa titipin gitu Sepuluh-sepuluh Di warung-warung gitu Ya enggak sih Kan lumayan banget ya bunda ya Bisa untuk Tambahan uang jajan Anak-anak Nah seperti itulah Cara emak Membuat peyek Dan bunda-bunda Yang suka peyek juga Bisa banget Nyobain pakai Cara atau resep ini Silahkan di Recook ya Nanti bisa komen Gimana nih hasilnya Untuk peyek Pakai resep emak ini Dan demikianlah Vlog emak kali ini Semoga bisa Menginspirasi Bunda-bunda semua Dan juga bisa Bermanfaat Terus Emak Saufa juga Mohon maaf nih Apabila Emak Saufa Ada salah-salah kata Dan mohon maaf juga Kalau emak Uploadnya itu Sekarang malem-malem banget Ya Gimana ya Emak juga Berusaha sih Kayak ngatur-ngatur Waktu gitu loh Bunda Kadang Udah Ngambil video nih Tinggal ngedit Nah ngeditnya Ternyata lama banget Atau kadang Udah di upload Dari sore Ternyata Internetnya itu Yang ngadat-ngadatan terus Tetep aja Malem-malem juga ya Intinya Mak Saufa tetep Berusaha untuk Update terus Nge-upload terus Semoga bisa Berkenan Untuk bunda-bunda semua Dan Pokoknya Mak Saufa banyak Mohon maaf ya Kalau ada salah-salahnya Nah demikianlah Untuk Peyek buatan emak Jadi ini tuh Untuk kriuknya itu Awet ya Kresnya itu Awet banget Dan dia juga Resepnya simple Dan Rasanya juga Gurih Enak Semoga bisa Menginspirasi Bunda-bunda semua Dan juga bisa Bermanfaat Terima kasih Dan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tunggu vlog Emak berikutnya Sampai jumpa